Intro Terima kasih masih bersama tangkis Pemirsa 2 dari 3 orang residivis pelaku curanmor Dengan modus pencurian di rumah kosong Akhirnya dilumpukan petugas reskrim Paul Sekme dan Sunggal 2 orang pelaku berhasil diamankan karena terekam kamera CCTV Sedangkan salah seorang rekan pelaku Masih diburu petugas 2 orang pelaku pencurian dengan kekerasan berinisial U dan JA Harus berjalan pincang Karena petugas terpaksa menembakkan timah panas Ke salah satu kaki pelaku Pasalnya pada saat diamankan Salah seorang pelaku berusaha melawan petugas dengan sejata tajam Dari catatan petugas pelaku U sudah 3 kali Melakukan kekerasan dan pengancaman Sedangkan pelaku JA tercatat 2 kali Melakukan pencurian di rumah kosong Pelaku curan dan curanmor ini diamankan petugas Setelah aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 3 orang pelaku Terekam kamera CCTV Di salah satu rumah korban di Dusun 11 Padang Baru Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal, Deliserdang Namun seorang pelaku lainnya Yang juga terekam CCTV Sampai saat ini masih melarikan diri Petugas memastikan akan terus mengejar pelaku Petugas memastikan otak pelaku Dalam aksi pencurian di rumah kosong ini adalah pelaku U Karena sudah 3 kali tercatat melakukan perbuatan melawan hukum Di antaranya pengancaman, pencurian, dan bongkar rumah kosong Seperti itu Jadi terhadap pelaku Uli dan Juni Anggara Pada saat kita melakukan pengembangan Kedua pelaku berusaha untuk melarikan diri Dan sempat melawan petugas Dan salah satu petugas sempat dipukul oleh pelaku Namun dengan sigap Kita lumpuhkan dan Kita berikan tindakan tugas yang terukur Terhadap kedua pelaku kita Tembak pada bagian kaki Sementara korban pencurian yang sepeda motornya dibawa kabur Ketiga pelaku saat melaporkan aksi pencurian di rumahnya Kepalau Sekpeda Sunggal Mengaku mengenal sosok pelaku U Karena seringkali melakukan pengancaman terhadap keluarga Dari Medan Eka Hetriasa Ainius melaporkan Pemirsa niat pesta sabu di sebuah hotel kelas Melati Seorang ibu rumah tangga justru menjalani hari-harinya di Polres Tebing Tinggi Pasangnya belum sempat menikmati pesta sabu Petugas sudah menangkapnya Sementara dua rekannya yang merupakan Pasangan suami istri berhasil mengharikan diri Tersangka SJ 39 tahun warga Jalan Profesor Dr. Hamka Kejamatan berjenis kota Tebing Tinggi Hanya bisa pasrah dan tertunduk malu Saat diamankan polisi Tersangka janda beranak tiga ini Tangkap Rabu Pagi saat hendapes tesabu Di Jalan Delima atau tepatnya di Los Mendelima Penangkapan berawal dari informasi warga Bahwa ada seorang wanita Yang dicurigai hendak melakukan pesta sabu di Los Mendelima Atas informasi ini petugas melakukan penyelidikan dan penangkapan Namun dua tersangka lainnya yang merupakan pasangan suami istri berhasil meloloskan diri Sementara tersangka SJ berhasil diamankan Saat dilakukan penangkapan dari tangan tersangka Petugas berhasil mengamankan barang bukti satu bungkus plastik transparan Tersangka diamankan di sat narkoba Polres Tebintigi Akibat perbuatannya tersangka terancam 10 tahun kurungan Dari kota Tebintigi, Abdullah Sani Hasibuan, AINews melaporkan Sementara itu pemirsa petugas Polsek Indrapura Meringkus seorang janda anak dua Berprofesi sebagai penjual ganja di desa Kuala Indah Kecamatan Seisuka, keberupatan Batubara, Rau Pagi Kepada polisi tersangka mengaku menjual ganja untuk mengunasi hutangnya kepada kooperasi Dari tangan tersangka wanita berinisial SHR Janda beranak dua warga desa Kuala Indah, Kecamatan Seisuka, Batubara Polisi mengamankan 59 bungkus paket kecil ganja kering yang siap untuk diedarkan Kepada polisi tersangka mengaku telah mengedarkan daun ganja kering di desa Kuala Indah sejak 5 bulan lalu Dari hasil penjualan ganja digunakan oleh tersangka untuk membayar hutangnya kepada kooperasi Oleh petugas kepolisian sektor Indrapura tersangka bersama barang buktinya Lalu dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Batubara Personil Polsek Indrapura memperoleh informasi bahwa di lokasi tersebut Sering mengedarkan narkotika daun ganja kering Dan hal tersebut sudah meresahkan masyarakat Dan berdasarkan hasil penyelidikan kita Kemudian kita lakukan penggrepekan di lokasi Dan berhasil mengamankan satu orang pelaku wanita Tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di unit Sat Narkoba Polres Batubara Dan dijerat undang-undang narkoba dengan sanksi hukuman penjara kurungan badan Selama 4 hingga 20 tahun penjara Dari Kabupaten Batubara, Dahris Matondang, Ainews melaporkan Kena kembali dengan informasi lainnya tetaplah ditangkis Indonesia Melahirkan beragam budaya Dengan alam yang mengagumkan Penuh warna dan keagungan Yang tak pernah habis karisman Indonesia adalah karunia Sirup kurnia Untuk Indonesia Kejadian kriminal selalu ada dan bisa terjadi kapan saja Mengungkap segala tindak kejahatan Dalam Polis Line pada hari dan jam berikut Hanya di AIS Intermezzo Nggak bikin ngepo Obrolan santai penuh informasi menarik Penuhan diri itu dimulai dari sel tubuh kita dan dari Intermezzo Senin hingga Jumat pukul 11.03 Waktu Indonesia Barat Hanya di Ainews Assalamualaikum Selamat pagi Tunggu saya Ketika bertemu lagi dalam program Ainews Sumut Inspiring and Informat Ainews Sumut Beragam informasi menambah wawasan Anda Mulai dari politik Ekonomi Hingga berita budaya Terangkum dalam program Ainews Sumut Inspiring and Informatif Hadir setiap hari Senin hingga Jumat pada jam berikut Menyajikan informasi dan berita terupdate sekutar dunia olahraga Sama saya Asya Dewi Inilah Ainews Sumut Mulai dari highlight pertandingan Hingga aktivitas dan serba-serbi para atlet dari seluruh cabang olahraga Ainews Sumut Senin hingga Jumat pada jam berikut Hanya di Ainews Keindahan yang harus Anda jelajahi Sebuah warisan alam Membentuk lanskap menakjukan Perjalanan saya akan selanjutkan kemana lagi di Geopars Indonesia Pada hari dan jam berikut hanya di Ainews Inilah Ainews yang sempurna Merangkum sebuah peristiwa Kemacetan akan berkurang banyak Merangkum sebuah realita Status awas Acara penama keempat atau penama keempat Merangkum berbagai informasi Update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas siang Anda Ainews yang pada hari dan jam berikut hanya di Ainews Terima kasih